Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan aula Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, tepatnya sekarang pada hari, pada tanggal 26 Maret 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerjasama dengan Dirjen Kesbangpol Kemendagri tengah mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik pemilihan cerdas, amanah, dan berkualitas. Acara ini dihadiri oleh berbagai orang-orang penting, diantaranya adalah KPU, KPUD, Bawaslu, Panuaslu, kemudian Kementerian Dalam Negeri, DPRD, DPRD, dan DPR, kemudian Wali Kota Bandung, serta Gubernur Jawa Barat, dan masih banyak lagi peserta yang menghadiri acara ini. Kurang lebih informasi yang kami dapat, seluruh peserta berjumlah 500 orang. Kemudian acara ini dimulai sejak pukul 7 pagi, dan akan berakhir pada pukul 4 sore nanti waktu Indonesia Barat. Terlihat beberapa partai politik yang mengisi stand-stand yang sengaja disediakan oleh panitia penyelenggara acara. Beberapa partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, PKB, PKF, PPP, PBB, Nasdem, dan Partai Amanat Nasional. Di dalam aula juga terlihat kondisi pemilihan umum sedang memberi pengarahan dan simulasi kepada para peserta untuk menghadapi pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April mendatang. Berbagai upaya untuk menyukseskan pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April mendatang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak termasuk SISIP UIN Senang Gunung Jati Bandung. Guna menjadikan Indonesia yang akan datang menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya Intan Raskaroma, Paula Rahmadalia. Terima kasih.